selamat menikmati chat BKN dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai edaran Kepala BKN nomor 7 tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode chat BKN dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 itulah judul kita bagaimana cara para peserta untuk mengikuti tes chat BKN karena kita seperti kita ketahui ada varian baru COVID-19 lebih mudah menular masa inkubasinya lebih cepat tidak mudah dideteksi tersebar di beberapa daerah memerlukan kehatian yang lebih nah untuk itu sahabat-sahab semuanya kita lihat bagaimana prosedur ketika peserta telah selesai lulus tes administrasi ya seperti yang didaftarkan itu sudah selesai nah apa yang lagi yang dilakukan oke sahabat kasab kasab terangkan mana dia kita lihat ah ini dia prosedur ya tak dulu pelaksanakannya oke bagaimana cara tata terti peserta mulai datang sampai ikut ujian sampai selesai ujian yang pertama adalah peserta datang dengan menggunakan masker bagaimana nampak ya sahabat kasab ya semuanya jadi setiap peserta itu datang menggunakan masker ya berikutnya jika peserta datang diantar nah ini ini memakai sepeda motor ya maksudnya jika peserta diantar oleh mungkin kebetulan memiliki mobil atau nyater mobil bersama-sama pengantar menurunkan peserta di drop off area dilarang menunggu atau berkumpul di sekitar area ujian jadi intinya yang si pengantar setelah mengantarkan peserta ujian mungkin bersama-sama yuran merental mobil atau mobil pribadi pergi dari tempat ujian tersebut jadi tak boleh disana berkumpul semoga hal yang kedua ini sudah paham ya untuk para peserta berikutnya cek suhu pengecekan suhu badan peserta ya pengecekan suhu badan ini jika suhu badan di bawah 37,3 celsius peserta melanjutkan prosesnya oke ya ini berarti maksimal suhu badannya 37,3 jika peserta yang memiliki suhu badan aduh batuk lagi 37,3 diatasnya dilakukan 2 kali pemerisaan dengan jarak 5 menit misalnya pertama sahabat kasap suhu badannya 38 derja celsius mungkin karena dari parkiran atau tempat parkiran di benar berhentinya menuju tempat itu panas bisa jadi mempengarui jadi dilakukan 2 kali pengujian dengan jarak 5 menit jika direkomendasikan oleh tim kesehatan tentu tim kesehatan yang ada di tempat pelaksanaan ujian dapat mengikuti tes maka ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan itu maksudnya oke sahabat kasap yang keempat pemerisaan kelengkapan dokumen peserta seperti bed pena pensil atau kartu peserta yang telah di print di apa itu di internet petugas pendaftaran dan sebagainya yang kelima pemberian pin registrasi kepada peserta tentu dikasikan pin pin ini gunanya nanti muka soal muka soal ujian kita selanjutnya 6 peserta menitipkan barang-barang yang dibawa mungkin yang jauh mungkin tempat ujiannya bisa jadi membawa baju ganti dititipkan disini seperti HP juga dititipkan barang yang dapat dibawa pensil kayu KTP asli KK asli KK legalisir itu dibawa SK pengganti asli dan kartu peserta seleksi ini harus dibawa jangan sampai tak dibawa nanti tak bisa ikut ujian berikutnya pemeriksaan badan melalui metal detektor jika nanti di tempat sahabat kasat tes ada metal detektor ya kita masuk dalam ruangan ini atau pintunya atau gerbangnya apakah kita masih bawa senjata tajam apakah membawa handphone yang mungkin handphone yang tak terdeksi di sini yang berikutnya peserta menunggu di ruang steril dengan aturan jarak 1,5 meter sampai 2 meter 2 meter di sini 2 meter jadi jaraknya 2 meter antara peserta satu yang kedua nampak ya sahabat kasat semuanya nampak kasat semuanya selanjutnya peserta mengerjakan ujian mengerjakan ujian bukan salah pakai webcam juga pesertanya selanjutnya setelah selesai ujian peserta dapat mengambil barang-barang di tempat penitipan dan keluar meninggalkan area ujian dimana nantinya kita melihat hasil seleksinya hasil seleksi dapat dilihat di melalui live streaming di channel youtube BKN Kak Sab tidak bisa menyebutkan coba silahkan sahabat kasat lihat sendiri nanti live streaming channel youtube BKN tersebut nah disitulah nanti melihat hasil seleksinya oke sahabat kasat mudah-mudahan ini bermanfaat jika bermanfaat silahkan share video ini kemana saja agar yang lain tahu dan dapat membaikannya selanjutnya jangan lupa like share dan subscribe channel Kak Sab bagi yang belum yang sudah Kak Sab ucapkan terima kasih mudah rezekinya oke sahabat kasat jangan lupa like share dan subscribe channel Kak Sab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa dalam ulasan berikutnya